Pemirsa cuaca panas ekstrim yang masih melanda wilayah kota Palangkaraya membuat intensitas kebakaran lahan terus terjadi. Sedikitnya, satu hektare lahan gambut yang berada di Kelurahan Kerembangkirai, kecamatan Sembangau, kota Palangkaraya, Ludes terbakar. Kebakaran lahan di wilayah kota Palangkaraya terus meluas di picu cuaca panas ekstrim yang masih terjadi. Jauhnya lokasi titik api dan sedikitnya sumber air yang ada di lokasi kebakaran sempat membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Hembusan angin yang cukup kencang juga turut membuat kobaran api cepat meluas. Ketua Damkardinas Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Maksu, mengatakan lahan yang terbakar ini diduga akibat unsur kesengajaan dari pemilik lahan yang ingin membersihkan lahannya untuk dijadikan lokasi perumahan. Untuk kendala kita, akses menuju ke lokasi sama sumber air. Untuk pari bersegitar sudah mulai mengering. Sementara itu berdasarkan data Tim Satgas Penanganan Karhutlah, kota Palangkaraya, jumlah peristiwa kebakaran lahan sampai akhir bulan Juni 2023 sudah terjadi 73 kali kebakaran lahan. Dengan luas total lahan yang terbakar mencapai hampir 40 hektare. Ada pun wilayah yang terus mengalami kebakaran lahan berada di Kecamatan Sebangau, Pahandut, Jekan Raya, Rakumpit, dan Bukit Batu. Andre Faisal, Palangkaraya, Kalimantan Tengah